Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Saat ini saya berada di Desa Banyaran Metan, Kecamatan Banyaran. Kami baru saja mengandungkan kunjungan terkait dengan kejadian bencana banjir di Desa Banyaran Metan tadi malam. Kalau berdasarkan catatan curah hujan memang intensitas cukup di durasinya, hanya sebentar. Misalnya ini menjadi perhatian untuk kita semua, namun untuk penanganan daurat yang pertama adalah masyarakat terdampak, dari manajus kakak, kemudian juga kita sudah melakukan monitoring sebentar terkait dengan kondisi warta yang terdampak. Ada 10 rumah yang pusak, dan misalnya penanganan sementara ini yang tidak datori, dan misalnya kebutuhan mendesak, coba kita penuhi, baik itu ayah bersih, maupun kebutuhan pangan, jangan sampai masyarakat yang terdampak ini kesulitan, kebutuhan-kebutuhan dasar bagi mereka. Kemudian ini bisa segera di cepat selesai, dan pun saja akan kita usulkan terkait dengan penanganan sungai cita hukum ini, supaya ke depan tidak terjadi lagi. akan kita coba evaluasi apa-apa saja penyebabnya, dan tentu saja tentu saja perlu solusi yang cukup komprehensif, ini bukan hanya masalah penginomalisasi, tapi kita coba lihat secara komprehensif. karena penanganan seperti ini perlu kita evaluasi mulai dari sisi urunya, apakah ada perubahan bagaimana ruang, agar sampai ini terjadi lagi, dan berdampak kepada masalah. Terima kasih telah menonton!